Mengapa pendeta HTD banyak membaptis dari non-Kristen? Ya, saya pendeta HTD, Henry Tandianta, very-very clear. Saya ditanya ini, mengapa pendeta HTD banyak membaptis dari non-Kristen? Oke, kami, Gaifu ya, Igreja Alkitab ala Esa Firman Utama, saya pendeta HTD. Kami sudah membaptis 1.200 orang, 253 diantaranya dari non-Kristen. Sisanya ya, ada dari Tritunggal. Ya, dari non-Kristen itu, KTP-nya masih non-Kristen. Pertanyaan mereka pada dasarnya paling utama itu gini, Pak Pendeta HTD, kalau kami dibaptis nih, Pak, kami harus ganti KTP enggak, terus kami harus merubah atribut atau tidak. Ya, saya jawab mudah, enggak usah ganti, enggak usah ganti. Ya, KTP-mu biarin, tetap non-Kristen, penampilanmu tetap yang mau begitu, ya begitu. Seperti itu, ya. Itu pertanyaan utama mereka itu, kami harus ganti KTP enggak? Enggak usah. Oke, lalu, biasanya mereka setor KTP, ya. Ini KTP saya, Pak, memang benar-benar masih non-Kristen. Lalu, kami beri penjelasan dong, penjelasan baptisan sudah pasti. Ya, yang paling utama adalah bahwa dengan dibaptis, ya. Dengan dibaptis yang benar Alkitabiyah, maka namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Itu tiket masuk surga itu, itu. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Bukan soal KTP-mu, ya bukan. Bukan soal KTP, bukan soal lain. Tetapi namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Itulah yang membuat kamu bisa selamat. Lalu saya tanya dong, saya tanya balik. Bapak Ibu, Bapak Ibu kan dari non-Kristen. Kita enggak pernah saling kenal, ya. Saya enggak pernah kenalkan, Bapak Ibu. Iya, Pak. Saya melihat dari tayangan-tayangan Bapak di TikTok, di Snack Video, dan di Youtube, Pak. Lalu saya tanya balik, loh, yang menyebabkan Bapak ini mengambil keputusan untuk berani dibaptis, ya, itu. Pindah keyakinan apa, Pak? Nah, secara umum mereka tiga hal. Pertama, dia cocok atau dia yakin bahwa hakim adil hari kiamat itu isa almasi. Loh iya, karena memang di kitab dia juga disebutin, tuh. Hakim adil hari kiamat itu isa almasi. Dan hakim adil hari kiamat itu pasti Allah. Tidak mungkin hakim adil hari kiamat itu cuma nabi. Tapi di tempat kami juga disebut nabi. Iya, disebut nabi iya, disebut Allah iya. Allah yang hakim adil hari kiamat. Mereka cocok dengan alasan itu. Wah, ini benar ini, Pak. Hakim adil hari kiamat yang mengadili semua orang itu pasti gusti Allah. Soal kami belum paham, ya, itu konteks waktu lagi, ya. Itu masalah konteks waktu. Terus yang kedua, dia tertempelak, ya. Tertempelak tentang Allah Maha Suci Maha Tinggi. Allah Maha Suci Maha Tinggi itu benar, memang harus punya nama. Bedanya adalah di Kristen, Allah Maha Suci Maha Tinggi, Yesaya 5715 punya nama Isa Al-Masih. Cocok dengan Isa Al-Masih hakim adil hari kiamat. Cocok. Nah, sementara katanya di tempat dia, dan itu memang benar, Allah Maha Suci Maha Tinggi itu titik, tidak punya nama. Bedanya di situ. Terus yang ketiga adalah tentang nabi dan segala kisah nabi, ya. Nah, kami itu juga heran, kata-kata mereka, ya. Nabi Ibrahim aja, ternyata beda orang, Pak, beda orang. Ibrahim di Alkitab, anaknya Terah. Ibrahim di tempat kami, anaknya Asyad. Beda, beda orang, Pak, beda orang. Ibrahim di Alkitab, kuburannya ada di Hebron. Ibrahim di tempat kami, kuburannya ada di Arapah. Ya, memang dua orang berbeda, ya. Ya, Ibrahim atau Ibrahim Musa, nabi siapapun, ya. Masuk di tempat kami bicaranya pakai bahasa Arab, Pak. Masuk Nabi Musa bisa bahasa Arab, Nabi Ibrahim bisa bahasa Arab, Nabi Daud bisa bahasa Arab. Terus, ya, menjadikan nabi itu ya terserah mereka, gitu ya. Adam dijadikan nabi, gitu, dan lain sebagainya. Jadi gitu ya, Bapak-Ibu sederah, tiga hal itulah yang mengapa mereka berani, ya. Mereka berani, Pak, dibanding dengan orang-orang Tritunggal. Tritunggal ini nggak punya nyali, Pak. Udah dikasih tahu, alah itu esah, wah dia ngotot. Alah aja dilawan, kok. Mendingan dari non-cris, ya. Non-cris ini bisa ngerti, lah, ya. Bisa ngerti, ya. Alkitab ya, ngerti dia, ya. Yang ngotot, ngeyel, tegar, tengkuk itu justru dari Tritunggal. Tapi kami juga banyak membaptis dari Tritunggal. Tapi akhir-akhir ini, dua bulan terakhir ini, lebih banyak dari non-cris daripada dari Tritunggal. Ya, itu ya, itu penjelasan saya atas pertanyaan mengapa pendeta HTD banyak membaptis dari non-cris. Dan kalau kami membaptis, kami nggak pernah pamer, Pak. Tidak pernah pamer. Tidak seperti yang lain sana, ya. Yang settingan-settingan, gitu kan. Jadi settingan kalau kami nggak. That's it. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.